. Viral di media sosial, video aksi sejumlah pengendara motor yang membantu pengawalan mobil jenazah bersikap arogan kepada pengguna jalan lainnya. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Makassar Underscore Info, Minggu, 26 Mei 2024. Dalam tayangan tersebut, terlihat pengendara motor melaju di jalur berlawanan sambil mengibarkan bendera putih dan berkendara secara zigzag. Pengendara motor itu juga beberapa kali mengeberkenal pot motornya kepada pengguna jalan lain yang melaju dari arah berlawanan. Sebagai informasi, aksi anarkis rombongan atau iring-iringan pengantar jenazah bukan pertama kali terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsal. Sebelumnya aksi pengantar jenazah yang arogan hingga melakukan penganiayaan terhadap seorang pengemudi ojek online, Ojol, di jalan AP Petarani. Juga sempat viral di media sosial. Training Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, SDCI, Sony Susmana mengatakan, para pengantar jenazah yang berkelompok di jalan raya justru banyak mengundang konflik. Menurut Sony, kendaraan pengantar jenazah memang prioritas, tetapi bukan berarti harus memaksa. Menurutnya, ada aturan-aturan dan tata kerama yang hanya dimiliki oleh petugas dalam mengatur, bersikap dan mengiringi kendaraan jenazah. Selain itu, ada adab berkendara penting diperlihatkan di tempat umum, tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman dengan cara sopan dan toleransi. Jika pengendara tidak memiliki pengetahuan tentang tata kelola iring-iringan jenazah, sebaiknya jangan gegabah melakukan hal tersebut. Karena risiko kecelakaannya besar. Terima kasih telah menonton!